Ini adalah kuburan Masjidah Siapa Masjidah itu adik-adik? Siapa Masjidah itu? Lain Masjidah yang jual cintol lain ya Siapa Masjidah itu? Hah? Siapa Masjidah itu? Masjidah itu Tukang sisirnya anak Fira Masjidah itu artinya tukang sisir Ya, nama aslinya Kita tidak tahu Masjidah artinya tukang si Sisir Mengapa tukang sisir itu berbau Kuburannya wangi luar biasa? Karena setiap dia Menyesir anak Firaun Dia bilang Laknatullah alai Firaun Laknat Allah atas Firaun Melapor anaknya bahwa ada Tuhan selain Firaun bapaknya Pak, dia anak Papi tahu ya? Bahwa tukang sisir itu ada Tuhan selain Pak, panggil Masjidah Begitu Masjidah dipanggil Masjidah Apa benda laporan anak saya? Setiap kali Sisir terjatuh Kau mengatakan bahwa Ada Tuhan selain aku Ya, on Naik darah lah si Firaun tadi Ya, begitu si Firaun naik darah Bayangkan Dikumpulkan setidih bukit Kawah sebesar-besar Dibikin jembatan besi Untuk menghadapkan Supaya mereka terjun sendiri First time So This husband Ya Throw out Langsung terjun Ya The second Ya The first son Putra yang pertama Ya Nah Second Yang kedua Putranya yang kedua Sampai yang kelima sekali Anak dalam gendongannya Masihkah agak ragu Karena kesian dengan anaknya Nah, satu-satunya Di antara Bayi yang bisa bicara Ada tiga Nabi Isa AS Ya Bayi kandungan yang dihamili oleh orang lain Tapi di fitnah kepada Juraik Yang ketiga Itulah anak masjidah yang terakhir Anak masjidah bilang La'itahruf wa'itahza Innallah ma'ana Dengan khawatir, dengan gentar Hai ibu Ya Allah bersama kita Ya Mati untuk mempertahankan La'ilaha illallah Anak-anak aku sekarang ya Ingat Kalau sekiranya ditawarkan Allah Ya Hai Hamdar Kau pilih La'ilaha illallah Atau kau ambil Tujuh lapis langit Tujuh lapis bumi Beserta isinya Intan Berlian Emas Ini emas Betulan bukan emas Jawa Ya Mas betulan Ambil Free food Gunung emas Yang di Jaya sana Ambil Ya Minyak Gas Apa segala yang ada di bumi ini Ambil Menjadi hartamu Termasuk SK SMK Negeri 2 Ambil Tapi kau tidak mendapatkan Mati La'ilaha Bak'ilallah Mana pilih Mana pilih Pilih La'ilaha Illallah Ya Anak-anak Sekalian Ya Bapak terkejut Ya Ketika Mau pergi kecil Finish Di Singapore Ibu Ya Dalam Street 35 Anak Malenca Gereja Orang Melayu Gereja Anak Orang Melayu Tidak Pernah Orang Melayu Itu ada Kristi Sekarang Di Singapura Dan di Malaysia Merupak Anak Melayu Masuk Kristi Mengapa Karena Diboda oleh Harta Dan Maka Daripada itu Ya Mari kita Pertahankan La'ilaha Illallah Berapa lamalah Hidup di dunia ini Berapa lama 70 tahun Itu penda sakit-sakit Ya Darah tinggi Darah rendah Ya Asam urat Asam nambung Ya asam urat Asam nambung Itu kalau ada duit Jadi asam pedas Ya Berapa lamalah Hidup di dunia ini Kalau mati Tidak membawa Kekal dalam neraka Sementara dunia Bukanlah tempat tinggal Dunia Hanyalah tempat meninggal Maka itu Hari ini Kita di atas tanah Boleh jadi besok Diumumkan Karena Sarat mati Bukanlah tua Muda pun mati Bukan muda Bayi pun mati Yang Sakit mati Yang sehat pun Mati Sarat mati Hari ini Kita di atas tanah Boleh jadi besok Kita di dalam tanah Tiba-tiba Di daerah kita Langsung diumumkan Innalillahi Wa innalillahi Rajiun Telah berpulang Kerahmatullah Seorang hamba Allah Yang masih muda Umurnya 17 tahun Siapa yang mau disebut Siapa-siapa Biasa sebut Ya Banyaklah Banyaklah Sikit Jadi Bayangkan Berapa lamalah Hidup ini Maka itu Kalau sempat Kita tidak Solat Apa yang terjadi Asam kandis Asam gunugul Ketika asam Rian-riang Menangis Di pintu kubur Dengan badan Tidak sembahyang Ya Hidup berkah Tidak berkah Tergantung sembahyang Rezeki murah Tidak murah Tergantung sembahyang Rumah tangga Mendapat rahmat Allah Tidak mendapat Rahmat Allah Tergantung Solat kita Ya Nah Belajar kita Lancar Tidak lancar Otak ini Tergantung Solat kita Ya Nah Berkah tidak berkah Pelajaran dan ilmu Yang kita dapatkan Tergantung Solat kita Maka daripada itu Tidak ada Kata lain Kecuali Ya Dengan sampai kita Meninggalkan Solat Solat Sesibu apapun kita Sehebat apapun kita Ya Sampai-sampai kita Meninggalkan Solat Kalau kita kejar Ya Duit 200 ribu Tahan kita meninggalkan Solat juhur Berarti 200 ribu Lebih penting daripada Allah Subhanahu Wa Tuhan Anak-anakku sekalian Bayangkan Kalau ada orang Mengasih anak Ya 1 juta Anak ingat sampai mati 1 juta dikasih duit Anak ingat sampai mati Ya Sementara Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berapa sudah memberi kita